Akhirnya Rusia ajak Turki bangun pabrik drone Bayraktar bersama Publik nyamak lampirikan dan Eropa kembali dibuat panas dingin Dengan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Turki Abah Haji Recep Tayyip Erdogan Yang menyebutkan bahwa Rusia dan Uni Emirat Arab sangat tertarik untuk bekerjasama Dengan perusahaan baikar dan berniat membuat pabrik drone Turki di negaranya Pernyataan itu sendiri disampaikan oleh Presiden Sesaat sebelum melakukan rapat dengan para pejabat tinggi partai tempat dia bernaung Sehingga akhirnya ucapan Presiden Turki ini membuat publik Eropa hebohnya luar binasa Karena Turki sendiri diklaim telah mengirimkan 50 ekor drone Bayraktar mereka ke Ukraina Dalam rapat tersebut Presiden Erdogan memuji pencapaian industri militer Turki Terutama industri drone mereka Dimana dia juga menyebutkan bahwa Uni Emirat Arab menawarkan untuk membangun pabrik baikar di negaranya Sedangkan Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan bahwa Rusia ingin bekerjasama dengan Turki Terkait drone tempur Ucap Presiden Erdogan di hadapan para pemimpin partai AK Tidak disebutkan lebih lanjut kapan Rusia mengajak Turki bekerjasama Namun diperkirakan tawaran proposal dari Rusia yang mengajak Turki untuk melakukan kerjasama di bidang drone Terjadi ketika kedua pemimpin negara tersebut bertemu di Teheran Iran Terkait hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Rabu 27 Juli 2022 menyebutkan Ketika dia ditanya tentang pengungkapan Erdogan bahwa Bosco mengincar drone tempur Bayraktar buatan Turki Dia mengatakan, kerjasama teknis militer antara kedua negara terus menjadi agenda Kami mengakui bahwa interaksi kami dengan Turki telah berkembang di era sensitif Dan itu menunjukkan bahwa secara umum hubungan kami berada pada tingkat yang sangat tinggi Imbuh curu bicara Rusia itu Dari data yang terangkum, Presiden Erdogan dijadwalkan akan kembali bertemu dengan Putin di Sochi Pada tanggal 5 Agustus mendatang Kunjungan ini dikabarkan untuk membahas masalah implementasi perjanjian 22 Juli yang lalu Terkait ekspor biji-bijian melalui Laut Hitam Dan diperkirakan juga bahwa agenda kerjasama drone antara Turki dan Rusia juga akan muncul dalam pertemuan ini Bayangkan bro, bagaimana kehebatan drone Turki jika di dalamnya disusupi teknologi dari Rusia Atau mungkin bisa saja, Rusia dan Turki akan melakukan barter teknologi militer Sehingga kedua negara saling diuntungkan tanpa harus diketahui oleh dunia Karena yang pasti akan membuat Mama Rika sakit kepala dibuatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!